Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menemonstrasikan mengenai aplikasi Sismansi atau sistem manajemen organisasi beserta dengan jernalnya yang telah kami susun. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Triano Rifan dengan NPM 20081-010063. Yang kedua ada Novan di Kevin Pratama dengan NPM 20081-01005. Yang ketiga ada Alif Indi Milani dengan NPM 20081-010013. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Kalanam Bedefanka dengan NPM 20081-010031. Oke, langsung saja kita mengarah ke web publikasinya. Sebelumnya, Sismansi ini bertujuan untuk membantu proses manajemen suatu organisasi. Jadi, sifatnya nanti itu bebas atau fleksibel, bisa dipakai oleh organisasi apapun itu. Tapi dalam kesempatan kali ini, kami mencoba untuk mengaplikasikannya kepada organisasi pramuka UPN Veteran Jawa Timur. Nah, tampilan awal atau homepac-nya bisa kita lihat. Untuk headernya sendiri, terdapat sebuah logo pramuka dan tulisan home di sebelah kiri atas layar. Lalu, untuk yang di sebelah kanan atas itu ada icon anggota, itu untuk yang bagi sudah bisa masuk atau login ya. Nah, untuk tombol home atau logo itu, itu jika diklik maka akan merefresh tampilan homepac. Nah, misalkan kita ada di halaman lain, jika kita klik home, maka nanti akan mengarah ke home. Nah, oke. Kita coba. Nah, akan otomatis ter-reset. Dalam aplikasi ini, hiasannya juga lumayan simpel ya. Di situ ada berupa foto background anggota pramuka dan pembina. Lalu ada judul Pramuka UPN Veteran Jawa Timur. Salam, selamat datang di blog kami. Terus, jika kita scroll sedikit ke bawah, di situ terdapat tulisan semua postingan. Nah, di semua postingan ini akan terdapat kumpulan blog, artikel, dan berita yang tertampil berdasarkan urut abjad. Jadi, misalkan dari abjad yang merata A, B, C, dan seterusnya. Nah, selain itu, jika kita lihat lebih detail, di bawah setiap judul itu terdapat sebuah tanggal. Nah, tanggal ini adalah tanggal pembuatan suatu katakan blog ya, suatu blog. Nah, misalkan di blog yang pertama itu kan aklamasi. Di situ ada selasa 5 April 2022. Nah, itu berarti blog aklamasi ini itu di-up atau dibuatnya itu pada tanggal 5 April 2022. Nah, coba kita klik read more yang aklamasi. Nah, maka kita akan mengarah kepada badan blog bagian agama opsi. Oke, sekarang kita klik home. Kembali lagi. Nah, sekarang kita coba scroll ke bagian paling bawah. Nah, kita coba scroll ke bagian paling bawah. Nah, di situ terdapat sebuah menu tampilkan lebih banyak. Coba kita klik. Nah, di sini maka akan muncul beberapa blog, artikel, atau berita lagi jika di-klik tampilkan lebih banyak. Lalu, kita bisa juga untuk melakukan pencarian atau search ya. Coba scroll ke atas. Nah, di situ terdapat search. Kita bisa mencari suatu blog, artikel, atau berita berdasarkan dengan judulnya. Tapi di sini itu kita ada beberapa syarat ya. Yang pertama itu pastinya harus sangat-sangat sama dengan judul. Misalkan, boleh di-scroll sedikit ke bawah sampai ada aklamasi. Nah, di sini kan ada suatu blog dengan judul bela negara. Nah, itu kita tidak bisa mencari hanya dengan misalkan bela ya. Kita ketik bela, tapi semua itu hurufnya caps lock. Nah, kita coba cari. Nah, di sini tidak bisa karena sistem itu mendeteksinya itu secara sangat-sangat sama. Misalkan, bela, huruf B-nya itu besar, maka hanya huruf B saja yang besar. E, L, A-nya harus kecil. Kita coba bela. Nah, di sini akan muncul. Nah, yang kedua itu misalkan kita itu harus mencari berdasarkan urutan kata. Ini kan ada dua kata, bela, negara. Nah, kalau kita langsung mencari ke negara, maka yang muncul tidak akan postingan ini. Coba kita klik negara. Nah, data tidak dimukan. Berarti sistem tidak bisa menemukan suatu, istilahnya berdaitan dengan nama negara di depannya. Nah, jadi sistem ini mendeteksi yang di depan. Jadi harus urut dan sama. Oke, selain search pencarian dengan istilahnya judul ya, di bawahnya juga ada istilahnya seperti pemetaan atau pembagian. Nah, di situ ada artikel, berita, dan blog. Misalkan kita klik artikel. Nah, maka akan muncul beberapa postingan artikel. Di sini itu kan setiap pembuatan entah itu artikel, blog, atau berita, itu pasti kan ada sebuah pilihan ya. Kan di sini kan ada tiga pilihannya. Entah itu blog, artikel, atau berita. Nah, nanti itu yang bagian pembuatan pasti ada pengisian jenis. Nah, jenisnya itu berarti yang ini misalkan di artikel yang pertama ada Ramadhan, yang kedua ada Ranas Pramuka, berarti saat mereka dimasukkan ke dalam golongan artikel. Sedangkan jika kita klik berita, kategori berita, Nah, yang muncul akan beda lagi. Berarti di sini yang termasuk kategori berita adalah UPN Yogyakarta dan organisasi. Yang terakhir kita coba klik yang. Nah, begitu pula dengan yang blog, munculnya juga berbeda postingan. Oke, untuk home page kurang lebih seperti itu. Lalu kita coba untuk login. Klik yang anggota. Nah, mungkin bisa seek out dulu. Nah, di sini kita harus memasukkan akun yang sudah terdaftar. Akun yang sudah terdaftar itu sudah pasti dia adalah salah satu dari anggota tersebut. Sebenarnya kita umpakan dulu, kita ini adalah anggota baru ya. Nah, kita ini mau login. Jadi, kita itu, tapi belum mempunyai akun. Jadi, kita harus buat akun baru dulu. Kita klik buat akun baru. Nah, di sini kita coba membuat sebuah akun ya. Phone number, email. Nah, di sini emailnya itu harus menggunakan add. Kalau misalkan tidak menggunakan add, maka nanti akan ada informasi istilahnya kayak pengingat lah. Harus menggunakan add. Nah, di sini oke. Kita klik daftar. Nah, benar-benar berhasil. Oke, kita klik oke. Nah, kita langsung masuk ke login. Dengan akun yang tadi, kita coba. Nah, akun belum diverifikasi. Akun yang didaftarkan barusan itu dapat dipakai setelah diterima atau disetujui oleh pihak anggota yang sudah bisa login. Oke, kita langsung saja mencoba menggunakan akun yang sudah bisa. Nah, sekarang kita bisa melihat tampilan dashboard. Dashboard ini adalah tampilan yang bisa kita jalan. Kita sudah menjadi salah satu bagian dari organisasi. Di mana dashboard ini ada beberapa menu yang nanti kita akan manajemen, entah itu profil, jawaban, blog, arsif, keuangan, dan pengaduran. Untuk lebih jelasnya, akan dilanjutkan oleh tuan saya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ini sudah masuk ke dalam tampilan dashboard. Di mana tampilan dashboard ini yang kita ketahui adalah menampilkan banyak informasi mengenai pengelolaan dari admin sebuah, dari Sismansi ini. Jadi, di dalam dashboard ini ada beberapa kotak yang menampilkan daftar postingan. Di mana daftar postingan ini sudah terisi sebanyak 10 postingan dalam aplikasi ini. Dan kedua ada kotak anggota di mana menampilkan informasi banyak anggota yang sudah terdaftar dalam aplikasi Sismansi ini. Dan ada kotak yang ketiga menampilkan informasi keuangan kas. Biasanya dalam organisasi ini pasti terdapat kas. Nah, di sini sudah ditampilkan informasi jumlah kas terakhir atau total dari kas dari sistem manajemen organisasi ini. Terus yang terakhir ada kotak saldo keuangan. Jadi, total saldo dalam organisasi ini sendiri, yaitu Pramuka. Dan selanjutnya ada grafik informasi lingkaran. Ini total dari keuangan dari organisasi itu sendiri. Mulai dari bulan Februari, Maret, hingga bulan April. Dan di bawahnya, sama seperti di atas, menampilkan informasi keuangan juga mulai dari bulan Februari, Maret, dan bulan April. Seperti itu. Untuk bagian dashboard. Untuk selanjutnya di bagian profile. Nah, di bagian profile ini menampilkan profil masing-masing user. Jadi, masing-masing user ini dapat mengubah biodata yang sudah didaftarkan tadi di bagian registrasi. Di mana di bagian profile ini ada nama, nomor telepon, dan alamat. Di mana kita bisa mengedit biodata ini sesuai dengan data yang kita miliki. Misalnya kita mengubah namanya. Jika ada format yang salah. Kita coba ubah. Nah, dengan otomatis, jika kita mengubah dengan di edit biodata ini, maka langsung otomatis nama dari kita akan berubah. Seperti itu. Dan juga menampilkan beberapa informasi mengenai email, serta lain-lainnya. Dan juga kita bisa mengedit foto profile dari menu profile ini. Nah, dengan mudah hanya dengan mengklik foto tersebut, maka profile-foto profile kita akan berubah. Oke, untuk fitur selanjutnya ada tab jabatan. Nah, di tab jabatan ini menampilkan semua jabatan yang ada di dalam organisasi. Di mana dalam tab ini sudah diurulkan mulai dari abjad, yaitu ABCD hingga yang terakhir. Di mana di sini sudah terdapat beberapa jabatan, mulai dari anggota, mendahara, editor, ketua, sekretaris, dan hingga huruf terakhir, yaitu wakil ketua. Di mana masing-masing jabatan ini kita bisa edit juga. Di bagian edit ini, kita bisa memberikan sebuah akses terhadap aplikasi manajemen ini. Misalkan pada bagian anggota hanya memiliki akses dalam manajemen blog. Di mana manajemen blog ini merupakan tampilan postingan di home tadi. Selanjutnya, mungkin di fitur bendahara, bisa diklik edit. Nah, untuk yang bendahara sendiri memiliki hak akses manajemen cash dan keuangan. Jadi, dikhususkan setiap jabatan ini hanya memiliki akses tertentu saja. Seperti itu. Dan juga bisa di-close dulu. Dan kita juga bisa menghapus ketika salah menambahkan data. Dan juga kita dapat yang menambahkan data. Misalkan tes. Maka akan otomatis terurut sesuai abjad. Nah, jika sudah salah, bisa kita hapus di jabatan tersebut. Nah, baik. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai fitur jabatan. Selanjutnya ada fitur anggota yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah fitur anggota. Nah, fitur anggota sendiri digunakan untuk memanajemen anggota, termasuk dalam mengedit biodata anggota, mengaktifkan dan menaktifkan anggota, serta mengaksesi anggota ketika baru saja mendaftar. Contoh, tadi yang awal, yang Budi. Yang baru mendaftar tadi, disitu tertara untuk Budi. Nah, disitu ada tertara setuju. Nah, kalau kita ingin meng-ACC, kita hanya mengklik setuju. Confirm. Maka akun atas nama Budi sudah menjadi anggota dari organisasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada edit biodata. Disini bisa diklik edit. Nah, di edit biodata sendiri kita bisa mengedit. Contohnya kita mengedit namanya, lalu ada jabatan juga, bisa kita edit alamat jabatan. Setelah itu kita bisa edit alamatnya, email dan nomor HP, lalu simpan. Nah, maka datanya akan berganti ke data yang telah di-edit tadi. Lalu, jika, lalu ada search, yaitu ada pencarian nama. Dan untuk pencarian nama sendiri, ini sama sebenarnya dengan yang dijelaskan oleh Mas Devan, yaitu dalam pencarian nama harus sangat-sangat persis dengan nama awalnya. Contohnya, nama Budi. Kita ketik nama Budi. Nah, kita search. Maka dia akan tampil list anggota yang bernama Budi. Namun, jika kita ketik Budi, ya, huruf kecil semua, maka datanya tidak ditemukan. Sehingga untuk pencariannya harus benar-benar sama huruf besar dan huruf kecilnya. Lalu, di fitur anggota sendiri juga ada export. Nah, di export sendiri, di sini kita, pasti kalau dalam acara tentu, kita membutuhkan list nama tersebut untuk hard file. Nah, untuk itu kita bisa, contohkan saja, kita export ke Excel. Lalu, kita buka. Nah, hasilnya adalah seperti berikut. Lalu, kita coba lagi untuk yang PDF. Nah, untuk yang PDF adalah hasilnya seperti itu. Selanjutnya, untuk fitur block. Untuk fitur block sendiri, ini digunakan untuk bisa menambah block, mengedit block, dan menghapus block. Nah, untuk block sendiri, ini kita contohkan saja. Kita ingin menambah block, block baru, buat block baru. Kita buat nama block. Bebas, kayak gitu. Nama block. Lalu, kita pilih labelnya. Oh, iya. Kita pilih label. Nah, untuk label sendiri kan, di sini ada tiga kan. Yang seperti di homepack, itu ada tiga. Nah, kita bisa menambahkannya gitu. Contohnya, kita tambah test gitu. Nah, nanti ada kategori lagi, yaitu kategori test. Nah, kita bisa pilih kategori test. Setelah itu, kita buat renjiannya. Ini adalah block. Lalu, kita pilih foto. Itu, lalu kita publish block. Kita coba cari nama block. Nah, berarti block tersebut sudah bisa, sudah tertampil pada halaman homepack. Contohnya, seperti ini. Nah, contohnya, nama block ini, berarti block tersebut sudah bisa, sudah tertampil pada halaman homepack, dan bisa dilihat oleh semua orang. Seperti itu. Lanjut ke, balik ke manajemen block lagi. Lalu, di dalam block tersebut, kita juga bisa melihat preview-nya, untuk preview block-nya. Nah, ini untuk review block-nya. Lalu, balik lagi ke halaman block. Kita bisa mengedit block tersebut, jika ada kesalahan. jika ada kesalahan. Block edit. Maka, judul block tersebut, akan langsung berganti. Seperti itu. Lalu, kita juga bisa menghapus block, jika ada informasi yang salah, atau tidak relevan. Lalu, kita cari lagi, maka datanya sudah terhapus, dan juga block yang ada di homepack pun, juga sudah tidak ada. Oke, untuk block sudah selesai. Selanjutnya, lanjut ke fitur archive. Nah, fitur archive sendiri kan, kalau di organisasi itu, pasti ada dokumen-dokumen penting, yang harusnya disimpan. untuk archive sendiri, ini digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Contoh saja, kita upload archive ya. Kita letik nama berkas. Tes. Tes gitu. Lalu kita upload berkasnya. Berkas. Lalu kita isi deskripsi. Lalu kita upload. untuk berkasnya, kita bisa cek, berkasnya sudah masuk ke dalam archive. Nah, di sini berkasnya sudah bisa disimpan, dan bisa di-download kembali. Seperti itu. dan untuk upload archive ini, bebas ya. Jadi, kita menyimpan video, juga gambar, juga beberapa file yang berjenis Word, PDF, dan lain-lain. Selanjutnya, selanjutnya, mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik. Apakah surah saya terdengar jelas? Halo. Oke. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu kas. Di mana, apa namanya, jantung dari organisasi itu adalah kas. Di mana, uang itu dibuat untuk operasional dari organisasi. Nah, pada aplikasi ini, kita juga bisa membuat tagihan kas berdasarkan nama anggota, jumlahnya berapa, dan beratannya apa. Misalnya, di sini, saya ingin memberikan tagihan kepada Budi Bersama. Nah, untuk nama di sini, kita menggunakan autocomplete. Jadi, kita perlu mengetikan saja. Misalnya, di sini saya ketikan Budi. Nah, Budi pertama. Nah, namun, ketika kita mengetikan yang salah, misalnya seperti ini. Misalnya, saya acak, Andi Aja. Nah, otomatis akan muncul error di bawahnya, yaitu pilih salah satu anggota, dan di sini akan mati butonnya. Jadi, harus mengetikan, paling tidak hampir menyerupai atau autocomplete. Nah, misalnya seperti ini. Budi. Nah, otomatis kita klik enter, otomatis autocomplete-nya akan dimunculkan, dan butonnya akan muncul. Nah, kita masukkan jumlahnya, misalnya 500 ribu. Maaf, kebanyakan misalnya 2 ribu saja. 2 ribu. Di sini kita buat bulan April 2002. Kita buat tagian. Kita tunggu. Nah, otomatis data akan masuk ke sini. Nah, ketika ini tidak dicentang, maka di sini hanya berbentuk tagian, atau tagian yang belum dibayar. Jadi, ketika ini belum dicentang, akan ada badan bayar. Dan kita harus membayarkannya agar menjadi terbayar. Misalnya, kita klik bayar, akan muncul konfirmasi, lalu kita klik confirm, confirm, maka tagian khas akan terbayar dan muncul keterangan, yaitu lunas. Selain itu, di sini untuk mempermudah user, jadi agar user tidak terlalu banyak scroll, di sini kan menggunakan filter tanggal. Jadi, kita bisa melakukan filter tanggal berdasarkan tagian itu dibuat. Misalnya, dari tanggal 1 Maret. Kita coba tampilkan. Nah, datanya akan muncul semua, lalu terdapat juga pagination, di mana setiap pagination dibatasi oleh 5 item. Kita klik lebih banyak, akan muncul 5 item lagi, dan ditutupi lagi seperti itu. Lalu, selain itu, di sini juga ada export, yaitu export Excel dan PDF. Nah, untuk episode sel, kita klik, kita coba lihat hasil laporannya. Sebentar, kita buka. di sini terdapat nama, tanggal tagian, nominalnya berapa, dan statusnya apa, sudah dibayar atau belum dibayar. Oke, kita lanjut ke PDF. Kita coba. Bentar. Kita coba save. Pada PDF handker sama, cuma beritanya hanya nomor sekalian saja, tapi isinya sama, yaitu nama, tanggal tagian, nominal, dan status. Lalu, kita lanjutkan lagi ke menu pemasukan dan pengeluaran. Nah, antara kas dan pemasukan pengeluaran, memiliki data yang sinkron, di mana ketika kita menambahkan pembayaran pada kas, otomatis saldo di pemasukan dan pengeluaran akan bertambah. Seperti itu. Nah, misalnya ini saya refresh dulu, agak gangguan signalnya, sebentar. Oke, nah, di sini muncul 2.000 pembayaran tagian kas, yaitu yang tadi, dari Budi, di mana tadi saya membayar sejumlah 2.000 untuk pembayaran tagian kas. Nah, otomatis data akan masuk di sini. Selain itu, kita juga bisa menambahkan manual, misalnya kita membuat pengeluaran, pengeluarannya adalah 5.000 untuk fotocopy berkas. Kita klik submit. Nah, otomatis data akan bertambah di bawah ini berwarna merah, fotocopy berkas. Data diurutkan by tanggal, jadi tanggal dibuatnya dari atas atau diskrimin, bukan increment. Setelah itu, di sini juga ada filter tanggal untuk mempermudah, jadi biar tidak banyak-banyak datanya, kalau datanya sudah banyak, kita coba 1 Maret, kita tampilkan. Datanya akan muncul dari tanggal 1 Maret hingga tanggal 7 April. Nah, seperti ini. Dan muncul juga pagination, sama seperti kas. Lalu ada export juga, di sini ada export Excel. Kita buka. Coba. Nah, pada di sini akan muncul seperti ini. Jadi, akan muncul saldo awal, di mana saldo awal ini adalah saldo awal ini adalah saldo yang tidak dimunculkan pada Excel di sini. Jadi, akan diakumulasikan secara otomatis. Nah, untuk jumlahnya sama ya. Di sini ada 2647, di sini juga 2647. Baik, saya lanjutkan lagi untuk di export PDF-nya. Saya coba cek juga. Kita coba. Nah, di sini hampir sama juga. Angkanya sama. Cuma bedanya L-nya adalah PNPTF. Oke, selanjutnya adalah pengaturan. Nah, pengaturan ini adalah membuat website bagian depan kita seperti CMS atau Content Management System. Jadi, kita bisa merubah tampilannya sesuka hati, sesuka organisasi tersebut. Misalnya, di sini nama organisasinya kita ganti menjadi Pramuka UPN. Nah, kita coba mengandungi Pramuka UPN. Kita simpan perubahan. Klik OK. Nah, otomatis ketika kita masuk ke halaman awal, di sini akan menjadi Pramuka UPN. Sesuai yang kita ganti. Di sini kita juga bisa menghanti, menghanti cover, menghanti logo Instagram-nya dan Twitter-nya. Untuk Instagram dan Twitter terdapat pada footer dari halaman depan. Footer halaman depan juga ada di bawah sendiri seperti ini. Ketika kita klik, dia akan muncul pada sosial medianya. Misalnya Twitter lalu atau Instagram. Kita klik, dia akan muncul di sosial media Instagram dari organisasinya yang sudah di-setting sebelumnya. Mungkin begini saja untuk demo dari kami. Mungkin bisa dilanjutkan untuk progres dari jurnal jurnal yang dibuat oleh kelompok kami. Saya persilakan kepada teman saya untuk menyelesaikan jurnalnya. Oke, untuk selanjutnya untuk progres jurnal. Nah, jurnal sendiri kami sudah selesai. Dan untuk progresnya, untuk yang pertama, kita kami untuk abstrak-nya sudah selesai. Selanjutnya, kita di-scroll, mas. Untuk pendahulannya juga sudah selesai. lalu untuk terhadap peneritanya sudah selesai, yaitu kita menggunakan metode Agile. Selanjutnya, ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan kita sudah selesai, yaitu ada di penggunaan sistem yaitu pembuatan federnya. Lalu ada penggunaan basis data yaitu pembuatan CDM-BDM-nya. Bisa scroll. Lalu kita ada konfigurasi fair test yaitu untuk database-nya. Dan juga selanjutnya ada perancangan antar muka yaitu gambaran mock-up aplikasi untuk awalnya. Selanjutnya, kita ada alur perangkat teruna. Terus ada fitur perangkat teruna. Next, bisa di-scroll. Dan selanjutnya ada pengujian software ya. Untuk pengujian software sendiri ada dua yaitu menggunakan metode equivalence partitioning. Dan yang kedua yaitu menggunakan metode comparison testing. Nah, setelah kita melakukan pengujian langsung ke kesimpulannya. Kita sudah membuat kesimpulannya. Dan setelah itu kita juga sudah melis daftar pustaka yang kita jadikan acuan dalam pembuatan paper tersebut. Dan juga dalam pembuatan paper ini kita sudah mengecek di Ternitin untuk plagiar reason-nya. Mungkin Mas Novan bisa share untuk plagiar reason-nya. Nah, kita sudah cek untuk plagiar reason-nya. Coba dari awal Mas Novan. Kita sudah cek plagiar reason-nya. Scroll kebawah. Nah, untuk plagiar reason-nya kita hanya dapat 8 persen. Jadi, menurut kelompok kami itu sudah sangat cukup sesuai dengan ketentuan dari dan pembuatan kami yaitu Bapak Parliqa. Dan untuk kelompok kami selesai. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.